assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya Alhamdulillah semoga selalu dalam keadaan sehat dan wafiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah kita ketahui wabah Covid-19 atau Corona ini sampai sekarang belum selesai teman-teman sehingga memaksa kita belum bisa bersekolah secara langsung kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menangkat wabah Covid-19 ini sehingga kita bisa bertemu kembali belajar bersama di sekolah abadah teman-teman ada pun dengan segala keterbatasan yang ada kita akan memperbaiki pola pembelajaran kedepannya dengan menggunakan aplikasi Classroom kenapa karena dengan menggunakan aplikasi Classroom banyak sekali kemudahan yang akan kita dapatkan contoh misalkan aplikasi ini hampir miris seperti Facebook ketika teman-teman ada yang posting foto atau kirim foto di Facebook teman-teman kan bisa komentar tuh di bawahnya nah begitu juga aplikasi Classroom ini ketika ustaz atau ustazahnya mengirimkan tugas ketika teman-teman tidak paham teman-teman bisa langsung diskusi di tugas tersebut seperti Facebook bisa komentar misalkan ustazah aku tidak paham nanti ustazahnya juga langsung menjawab disitu ataupun teman-teman yang lain juga bisa langsung komunikasi disitu sekalipun kita tidak bertemu tapi kita bisa bertegur siapa disitu nah langkah yang pertama teman-teman silahkan lihat tampilan yang ada di samping ustaz ini adalah tampilan rekam layar handphone ustaz langkah pertama bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Classroom silahkan download aplikasi Classroom di Playstore nama aplikasinya Classroom tuh nah download ini contoh ustazah sudah download ustazah aku buka pilihannya masih kosong teman-teman ya nah bagaimana caranya kita bisa memulai pembelajaran disini teman-teman nah cara belajar di kelas belum teman-teman harus bergabung dulu ke kelasnya nah cara bergabung ke kelas itu ada kode sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke kelas kita nah kodenya insya Allah akan diberikan oleh Ustadz atau ustazahnya wali kelasnya masing-masing contoh Ustadzah sebagai siswa lalu dikirim kode untuk masuk ke kelas oleh guru misalkan Ustadz kelas 2 Andalusia Ustadzah akan masuk ke mata pelajaran matematika kodenya j-y-f-s-l-e-c contoh cara bergabung teman-teman klik tombol plus yang ada di layar lalu klik gabung ke kelas lalu masukkan kode yang tadi kodenya apa j-y-f-s-l-e-c-s-l-e-c pastikan kodenya betul ya teman-teman ya lalu setelah kodenya ditulis sesuai klik gabung kita tunggu beberapa saat sampai nanti kita bisa masukkan sudah masukkan teman-teman ada tampilannya matematika kelas 2 Andalusia berarti teman-teman ceritanya kelas 2 Andalusia nih ini salah satu mata pelajarannya nanti yang akan tampil di handphone teman-teman adalah mata pelajaran yang harus teman-teman pelajari ini kan baru satu matematika nanti karena ada IPA ada IPS ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris dan lain sebagainya jadi ada banyak dengan aplikasi ini memudahkan sekali teman-teman akan akan gampang mencari tugas contoh kita akan masuk ke kelas matematika dulu ya diklik kelas matematikanya ini masih kosong di sini ada tiga menu ada forum ada tugas kelas ada anggota nah Ustadz sekarang ingin sampaikan bagaimana cara kita melihat tugas ini belum ada tugas dari guru sekarang saya akan coba jelaskan bagaimana cara memilih tugas ada beberapa tipe tugas yang bisa dikerjakan di aplikasi Classroom ini nah cara melincari apakah sudah ada tugas atau belum hari ini silahkan teman-teman diklik menu yang ada di samping kiri sampai nanti akan ada muncul daftar tugas nih sudah ada daftar tugas teman-teman di refresh sudah ada dua daftar tugas yang masuk kita contoh baru contoh ya saya kembali ke menu utama ada ada materi penjumlahan ada tugas baru kuis ada tugas baru tugas penjumlahan Ustadz kita lihat yang pertama adalah materi materi dulu ya kalau materi itu teman-teman tidak perlu mengerjakan soal contoh disini penjumlahan teman-teman tonton video materi penjumlahan berikut ya silahkan tanyakan di komentar di aplikasi Classroom jika ada kesulitan selamat belajar disini Ustadznya atau Ustadznya melampirkan video silahkan teman-teman klik ini contoh ketika Ustadz atau Ustadznya memberikan materi pembelajaran jadi teman-teman tidak ada tugas untuk mengerjakan dan teman-teman tugasnya hanya untuk memperhatikan video tersebut lalu yang kedua kita sudah ada nih materinya sudah diberikan oleh Ustadz atau Ustadznya kepada kita lalu Ustadznya memberikan kuis atau tugas kepada kita kita klik ya tugasnya seperti apa ini disini ada petunjuknya teman-teman silahkan isi tugas kuis pada link di bawah ya ada tugas yang bisa langsung dikerjakan di aplikasinya langsung teman-teman contoh ya kita klik ada tulisan blank kuis diklik saja maka akan masuk langsung ke Google POM ini namanya Google POM soal teman-teman bisa langsung mengerjakan disini contoh 457 ditambah 310 berapa ya teman-teman ngitung tuh di buku oh jawabannya sekian pilih sama teman-teman ya 457 ditambah 310 oh jawabannya 767 soal yang kedua 555 ditambah 333 berapa jawabannya 888 diklik teman-teman hanya tinggal mengklik submit teman-teman sudah selesai mengerjakan tugasnya gampang kan ya bahkan tidak hanya itu teman-teman bisa langsung melihat nilainya lihat view score teman-teman bisa lihat langsung oh ternyata nilai saya adalah 100 kenapa jawaban soal nomor satu betul soal nomor dua juga betul mudah kan teman-teman itu yang kedua yang ketiga ada tipe soal yang seperti ini contoh misalkan tipe soalnya teman-teman harus menyalin di buku merangkung di buku atau menulis di buku contoh teman-teman kerjakan soal di bawah ya pastikan geliti dan tidak tergesa-gesa dan pastikan selalu berdoa sebelum memulai pekerjaan diklik tugasnya pasti oh penjumlahan teman-teman ditulis penjumlahannya setelah selesai bagaimana cara mengerjakan cara mengumpulkan tugasnya caranya teman-teman sweep ke atas atau geser ke atas disitu ada tambahkan lampiran klik teman-teman tinggal ambil foto saja soalnya di foto contohan dari soal nomor tika kita sudah selesai ini tiga soal lalu kita foto sudah selesai tinggal upload saja Alhamdulillah mudahkan ya teman-teman ya Alhamdulillah dengan sarana aplikasi ini mudah-mudahan dengan segala keterbatasan yang ada lebih baik lagi sudah selesai ter-upload lalu teman-teman klik serahkan kalau sudah ter-upload belum tentu diserahkan jadi teman-teman jangan lupa diklik serahkan serahkan ya dengan seperti itu teman-teman sudah otomatis menyerahkan tugasnya Alhamdulillah ya gampang ya teman-teman lalu nantikan teman-teman akan ada banyak kelas ada matematika ada IVA ada dan lain-lain caranya mengetahuinya bagaimana di menu pojok kiri ada garis tiga teman-teman diklik saja itu ada kelas silahkan diklik nanti akan muncul ketampilan beranda kelas daftar kelas teman-teman akan ada di situ lalu ketika nanti setiap pagi hari atau setiap harinya tonton bisa mengecek apakah materinya sudah dikirim oleh ustazah ataukah hari itu ada tugas caranya bagaimana silahkan diklik menu yang tadi yang sama diklik ada daftar tugas ketika ada tugas baru maka maka akan muncul notifikasinya di situ seperti itu teman-teman nah untuk menyerahkan tugas yang tadi tidak mesti harus berupa foto tonton bisa berupa video bisa berupa word atau apapun mudahnya teman-teman saja sesuai dengan instruksi dari ustaz atau ustazah yang mengajar di kelas yang masing-masing sekian pemaparan bagaimana cara penggunaan aplikasi Classroom dari ustaz mohon maaf jika ada salah salah kata dilahitah dikohidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati